Halo, selamat datang kembali di channel ini Hari ini saya akan menceritakan ajaran cara untuk mengatasi orang yang selalu mengatasi kita di belakang tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan takkan lonceng pertama, cara untuk mengatasi orang yang mengumpat kita di belakang yang pertama, positif positif paling penting kalau kita tidak positif kita akan selalu kita akan down jadi kita akan down kalau kita tidak positif yang kedua, selalu berdoa minta berdoa kepada orang minta agar tidak lagi apa tuh di suci dengan supaya tidak lagi di rambut kita macam yang ketiga yang ketiga adalah meditation macam contoh kalau kita buat yoga selepas buat yoga tuh kita buat meditation dalam 10 minit ini adalah meditation lepas itu supaya kita punya otak itu kita punya positif mind itu masuk di dalam kita punya energi itu yang saya belajar dari salah satu master yang salah satu master yang bahagia meditation dan juga motivasi yang ketiga yang keempat berkawan dengan orang-orang yang positif contohnya di tempat kerja kita kalau ada satu orang yang positif kita negatif tuh kita cakap lah yang bagus cakap macam gini contoh kalau dia berpikiran yang negatif pada seseorang lagi tuh jadi kita tegur lah macam eh, udahlah udahlah mungkin dia begini 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 contoh lah yang kelima yang kelima tuh sentiasa senyum dengan apa yang dengan apa yang orang-orang yang kita tidak suka yang kita tidak suka kita sentiasa senyum sebab apabila kita senyum tuh kita punya macam mana macam apa kita punya energi tuh berubah kalau saya macam gitu lah kalau saya senyum kalau saya ada masalah saya senyum tapi sebenernya saya entah apa masalah saya masalah saya sebenernya beda tapi masalah ke apa macam beda ada masalah jadi sentiasa senyum ketawa oke itu saja siapa yang suka sepertinya untuk lebih tinggi video silah subscribe komen sampai share bye bye jumpa lagi di next video bye bye